Israel tengah bersiap melakukan invasi darat secara besar-besaran di Gaza setelah sebelumnya tertunda. Ratusan kendaraan tempur lapis baja militer Israel disebut-sebut sudah dikerahkan ke perbatasan Palestina. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bouhabib, memberikan peringatan tegas kepada Israel. Bouhabib sejak awal menyatakan bahwa pihaknya tak akan terlibat dalam konflik Israel dan Hamas. Namun, keputusan akan diambil bergantung bagaimana dan apa yang terjadi di Gaza. Ia memastikan Israel akan mengalami kerusakan yang lebih buruk. Bouhabib memperingatkan bahwa pihak perlawanan memiliki banyak senjata dan akan digunakan kapan saja. Oleh karenanya, ia meminta agar Israel segera mengumumkan gencatan senjata di Gaza. Sementara Perdana Menteri Najib Mikati mengadakan pertemuan dengan anggota kabinet pada Kamis 19 Oktober untuk menyiapkan rencana darurat jika perang menyebar ke negara mereka.